Bukit Pemakan Manusia Jilid 18 Dengan cepat diarne ngerti, sudah pasti si OHO atau si pengemis tua yang menghantar makanan baginya, karena tidak lapar, dia membungkus kembali hidangan itu dan tidur. Fajar baru menyingsing, dikala ia masih tertidur nyenyak, tiba-tiba terdengar ada orang membuka kunci pintu gudang tersebut, serem tak dia melompat bangun, lalu sambil menyambar bungkusan, dia menyembunyikan diri di balik keranjang dan karung. Pintu gudang segera terbuka, lalu terdengar kuik Wang Wei berkata, Lobe, pergi bunyikan petasan, Ong Seng, masukkan semua barang itu ke dalam gudang, cepat. Tak lama kemudian pintu gudang itu dikunci, sementara itu San Tiong Lo telah bermandikan keringat dingin, sambil menggelengkan kepalanya dia berpikir, Aai, rupanya jadi pencurita enak rasanya. Dari balik tempat persembunyiannya dia munculkan diri, tapi setelah melihat benda-benda yang digetarkan di sana, ia menjadi gembira sekali. Ternyata pelbagai alat diletakkan di situ, alat-alat tersebut baru saja dimasukkan Ong Seng ke dalam gudang atas suruhan kuik Wang Wei, lebih kebetulan lagi, alat-alat itu sesuai dengan kebutuhannya sekarang. Maka selesai bersantap dia mulai mencari letak mulut masuk menuju ke gudang bawah tanah itu. Sejak kecil sampai sekarang San Tiong Lo sudah terbiasa hidup sendiri, gemblengan selama 16 tahun membuat bocah ini betul-betul menjadi ulet dan tahan uji. Tidak membuang banyak tenaga, ia telah berhasil menemukan mulut masuk menuju ke gudang bawah tanah itu, maka ia pergunakan karung kosong untuk mengisi pasir tiap digali dan menggunakan buah-buah kering untuk menghilangkan jejaknya. Senja itu dia berhasil memasuki mulut gudang tersebut, tapi belum lagi berapa kaki, mendadak ia merasa badannya terpeleset dan tak ampun lagi tubuhnya terperosok ke bawah. Bela amtanda seru ternyata ia terjatuh di atas sebuah kursi berlapiskan kulit binatang, oleh karena itu lunak maka tubuhnya sama sekali tidak mengalami cedera apa-apa, sebaliknya jalan kembalinya tadi ternyata tidak berhasil ditemukan kembali. Akan tetapi ia tidak cemas, setelah tiba di sini mengapa ia musti gelisah, maka dia bertekad hendak menemukan dulu kitab panah seperti yang dimaksudkan si pengemis tua dalam suratnya itu sebelum memikirkan hal-hal yang lain. Setelah mencari sekian lama, akhirnya dia buru berseru kaget dan berdiri termangu-mangu. Ternyata walaupun dulunya tempat itu merupakan sebuah gudang bawah tanah, yang pasti kini bukan. Tempat itu mempunyai dekorasi yang sangat indah dengan ruangan yang bersih. Bahkan boleh dibilang jauh lebih bersih daripada kamar baka manapun. Sebuah meja tertera di dalam ruangan, di atas meja terdapat sebuah meja lentera yang bersinar-sinar. Siapakah yang memasang lentera itu? Siapa pula yang membersihkan ruangan itu? Berpikir akan hal uu. San Tionglo menjadi tertegun dan berdiri bodoh. Tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu, dia tidak takut, tapi keraguan menyelimuti seluruh wajahnya. Sambil mengerdipkan sepasang matanya yang besar dan jeli, dia menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Si pengemis itu mungkin keliru, di sini jelas ada penghuninya. Jika betul berpenghuni maka tidak pantas bila aku masuk kemari dengan jalan mencuri, yaa, aku harus keluar dari sini, sekalipun harus datang lagi, aku mesti melaporkan dulu hal ini kepada Kwi Kwan Wai. Saat itu dia sudah tidak memikirkan lagi tentang kitan pusaka seperti apa yang dikatakan pengemis tua itu, dia mulai mencari jalan keluar untuk segera meninggalkan tempat itu. Mendadak, seseorang berkata dari belakang tubuhnya. Anak baik, tampaknya aku memang tidak salah menilai dirimu. Mendengar suara itu San Tiong Lo segera mengetahui siapa orangnya, sambil membalikan badannya, dengan wajah memerah dan menundukkan kepalanya rendah-rendah dia berkata. Wang Wai, harap kau jangan marah, aku, aku. Waktu itu Kwi Kwan Wai berdiri di sudut ruangan, dia segera maju dan menarik tangan San Tiong Lo sambil berseru. Marah? Haaah, haaah, benar, jika tadi kau hanya memikirkan soal kitab pusaka tanpa mempersoalkan sopan santun, aku pasti akan menjadi marah. Sambil berkata dia lantas menarik San Tiong Jo agar duduk di kursi beralas kulit binatang itu, kemudian melanjutkan. Tiong Lo, terus terang ku beritahukan kepadamu, aku memang sengaja merubah gudang bawah tanah ini menjadi kamar baka yang khusus ku tinggalkan bagimu. Ku Guacong menganggap dirinya pintar, padahal kali ini dia sudah tertipu. San Tiong Lo bangun berdiri ingin berbicara, tapi Kwi Kwan Wai segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Ditunjuknya sebuah meja besar dekat dinding sana, lalu katanya lagi sambil tertawa. Mulai sekarang, semua yang ada di sini menjadi milikmu, kitab pusaka tersebut berada di meja, soal makan dan minum tak usah kau pusingkan, Aku akan menghantarkannya bagimu seperti semalam, bila kau menjumpai persoalan yang tidak dipahami dalam kitab pusaka itu, tariklah tali kuning yang ku pasang di sisi dinding dekat meja baka itu, aku akan segera datang. San Tiong Lo tidak tahu bagaimana harus menjawab, dia menjadi gelagapan dan berdiri termangu. Kwi Kwan Wai menuding lagi ke arah sebuah cermin besar di sebelah barat sana, kemudian berkata lagi. Di belakang cermin sana adalah tempatmu untuk membuang hajat, nah, kau boleh berlatih sekarang. Sehabis berkata, ia lantas berjalan menuju ke dinding sebelah selatan, menggerakkan tangannya dan lenyap di balik sebuah pintu yang membuka dan menutup lagi secara otomatis. Kwi Kwan Wai, dengan gelisah San Tiong Lo berteriak keras. Sambil berseru dia mengejar ke depan, tapi tiba di dekat pintu. Pintu rahasia itu menutup. Maka dia menirukan keru dari Kwi Kwan Wai tadi dan menuju ke arah dinding. Belakang kepalanya segera membentur di atas dinding, sebaliknya pintu itu sama sekali tidak membuka kembali. Dia mencoba mencari tombol rahasianya, tapi tidak ditemukan, akhirnya sambil menggelengkan kepalanya dia duduk kembali di kursi dengan perasaan apa boleh buat. Benaknya penuh dengan aneka persoalan yang membingungkan hatinya, dia ingin menarik tali kuning itu untuk mencari keterangan, tapi setelah berpikir sejenak, niat tersebut kemudian diurungkan. Kini dia tak ada pekerjaan lain lagi, maka dia pun membuka-buka kitab pusaka itu untuk mempelajari. Musim panas di wilayah utara, boleh dibilang amat menyengat badan. Terutama musim panas di bulan lima, boleh dibilang anjing pun ikut kegerahan dan napas tersengal-sengal. Di musim-musim seperti ini, orang sedikit sekali yang lalu-lalang di jalan raya, tapi di sepanjang sungai, di tempat-tempat yang rindang justru penuh dengan kerumunan orang. Tapi, hal ini tidak berlaku bagi San Tionglo sebab dia berlatih terus dengan tekun, selain mempelajari ilmu pedang dan tenaga dalam, juga mempelajari semacam ilmu meringankan tubuh yang amat luar biasa. Bulan enam tanggal empat, di tanah lapang dalam hutan di belakang Kuan Yabyo empat orang perempuan dan dua orang lelaki seperti lagi menantikan sesuatu. Tak lama kemudian, dari luar hutan muncul kembali seseorang yang berjalan masuk ke dalam hutan. Orang itu mengenakan baju biru dan melangkah dengan tindakan lebar, ia berhenti beberapa kaki di hadapan beberapa orang itu. Dari keenam orang tersebut, dua orang lelaki itu adalah Ang Beng Liang serta Tanti Yang Hoa, sedangkan dari empat orang perempuan, dua orang adalah Dayang berbaju merah, perempuan yang mengaku bernama Yan Hu Jin ditambah pula dengan seorang nenek berbaju putih. Setelah berhenti, orang berbaju biru itu segera menegur sambil tersenyum ramah. Kuik Seng Tiong telah datang memenuhi janji, tolong tanya Yan Sian P.O.O. ada petunjuk apa? Yang dimaksudkan Yan Sian P.O.O. adalah nenek berbaju putih itu, dengan dingin dia menjawab. Kuik Wang Wee, benarkah kau tidak tahu akan maksud kedatangan aku si nenek? Mengapa tidak kau utarakan saja secara langsung dan belak-belakan sahut Kuik Seng Tiong tertawa? Yan Sian P.O.O. segera menuding ke arah Yan Hu Jin, lalu katanya, tahun berselang, Kuik Wang Wee telah bersuah dengan putriku. Bukan? Yee-a-a, betul Kuik Wang Wee manggut-manggut. HMM, Siauli tidak mengenali siapakah Kuik Wang Wee karena pengetahuannya memang picik, tapi kenyataannya Kuik Wang Wee telah melanggar sumpahmu yang dahulu kau ucapkan, maka aku? Belum habis dia berkata, Kuik Seng Tiong telah menukas. Yan Siaw P.O.O., peristiwa manakah yang kau maksudkan? Maaf bila aku orang si Kuik tak bisa menerimanya. Kuik Wang Wee, apakah kau memaksa diriku untuk mengulangi kembali sumpah yang telah kita janjikan dulu? Aku orang si Kuik tak dapat mewakilimu untuk mengambil keputusan ucap Kuik Seng Tiong tenawa. Tiba-tiba rambut Yan Sian P.O.O. yang beruban itu berdiri semua, kemudian serunya. Kau hendak menggerta aku kembali Kuik Seng Tiong tertawa. Di kolong langit tak ada orang yang bisa memaksa kau untuk melakukan apa-apa, hal ini sama pula dengan tiada orang di Duma ini yang bisa memaksa aku Kuik Seng Tiong untuk melakukan sesuatu. Jawaban ini mengandung dua arti yang berbeda, jawabannya selain tegas juga tidak merendahkan derajat sendiri. Yan Sian P.O.O. semakin naik darah, rambutnya yang beruban pada berdiri semua bagaikan landak. Dengan kening berkerutia berseru. Aku tahu, kau dan San P.O.G. adalah sahabat karib, teman sejawat, oleh karena itu setelah terjadi peristiwa tempo dulu, kau datang mencariku untuk membicarakan hal ini. Yan Sian P.O.O. Sampai kini aku orang si Kuik toh memegang janji. Tukas Kuik Seng Tiong. Kau telah melindungi anak jandanya keluarga San, begitu masih mengatakan memegang janji kata Yan Sian P.O.O. dengan suara dalam. Kuik Seng Tiong segera tertawa. Pertama, sewaktu ku terima bocah tersebut sama sekali tidak ku ketahui kau dia adalah keturunan dari saudara P.O.G.I., kedua hal ini pun tidak termasuk dalam janji kita dulu. HMM kau mengatakan hal ini tidak termasuk dalam kita dulu dengu Sian Sian P.O. amat gusar. L.M.T.I.P.O.O. terlepas dari tindakan saudara P.O.G.I. yang telah meninggalkan puterimu hanya karena persoalan pribadi atau juga dia mempunyai kesulitan lain, sekarang saudara P.O.G.I. suami istri telah tewas secara mengenaskan di tangan puterimu. Tanda petik. Ah Kuik Wangwe menganggap perbuatan kami itu kelewat kejitukas si nenek. Kuik Seng Tiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Soal kejam atau tidak bukan urusanku, apalagi dalam janji kita. Dulu dikarakan berhubung kesalahan berada di pihak P.O.G.I., maka aku orang si Kuik tak akan mencampuri urusannya lagi, maka Kuik Wangwe kembalian Siaw P.O.O. menukas. Dua belas tahun berselang, aku beserta putriku berkunjung ke keluargasan dengan menggunakan peraturan dunia persilatan jadi tegasnya sanpek, giswami istri mati dikarenakan kepandayan saatnya tak mampu. Menandingi kepandayan kami ini, memang bukan kami berniat membunuhnya. Yee, mumpung tak ada saksi Matu yang melihatnya sindir Kuik Seng Tiong dingin. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Justru karena tiada orang yang bisa membuktikan suatu intrik keji maka itu aku orang si Kuik terpaksa mengambil keputusan buat tidak mencampurinya. Yan Sian P.O.O. segera tertawa dingin. Hee, 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 pada waktu itu aku sama sekali tidak menyangka kalau Cuitong mempunyai keberanian sebesar ini dengan melarikan bocah keparat itu. Aku pun lebih-lebih tak menduga kalau Ku Guacong si tua bangka itu akan turut mencampurinya pula. Yee, kejadian ini memang di luar dugaan. Sambung Kuik Seng Tiong sambil menghembuskan napas panjang-panjang. Hee, hee, yang lebih di luar dugaanku adalah kau Kuik Uang Wee, bukan saja kau telah memelihara menghidupkan si anak jadah dari keluargasan itu, mewariskan pula kepandayan silat yang hebat kepadanya. Dengan wajah serius Kuik Seng Tiong segera berkata, Ketika dia mencampuri urusan di ibu kota dulu, aku sama sekali tidak mewariskan kepandayan apa-apa kepadanya, percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri. Noloh, kalau begitu, sekarang kau telah mewariskan kepandayan silat kepadanya. Benar Kuik Seng Tiong manggut-manggut tapi hal itu pun boleh dibilang merupakan jodohnya. Jodohnya Yan Sian Peo kelihatan terkesiap setelah mendengar ucapan itu. Apa maksud ucapanmu itu? Secara tidak sengaja dia telah menemukan sejilid kitab peninggalannya dari Tiong ke nenek moyaat keluarga kami dari tiga generasi berselang, karena itu sekarang dia telah memiliki kepandayan silat yang hebat. Mendengar perkataan itu, paras muka imtai Peo dan Yan Tan Hong, menurut bau ji ibu dan neneknya telah mati dibunuh orang, berubah hebat. Sungguh serunya hampir berbareng. Selamanya aku orang si Kuik tak pernah berbohong jawab Kuik Seng Tiong tak senang. Yan Sian Peo berpikir sebentar lalu berkata, Padahal hal ini pun tidak terhitung suatu peristiwa yang luar biasa, aku sudah memperoleh kitab pusaka itu puluhan tahun berselang, aku tidak percaya kalau kesempurnaan tenaga dalamku bisa kalah darinya. Kuik Seng Tiong hanya tertawa saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Keadaan ini semakin mencurigakan imtai Peo dengan ada menyelidiki ia lalu bertanya. Kuik Wang Wee, bolahkah aku bertanya, apakah yang kau tertawakan? Boleh saja, leluhur Ku Tiong Keng mempunyai seorang sahabat karib, dia adalah leluhur dari Ku Kuacong, sewaktu mengasingkan diri bersama. Apakah kitab pusaka itu terbagi menjadi yang lengkap dan yang tidak lengkap tiba-tiba Yan Sian Poa menukas? Lengkap atau tidak aku orang si Kuik tidak tahu, jawab Kuik Seng Leong sambil tertawa, tetapi aku tahu kera kerja Tiong Keng amat istimewa dan lain daripada yang lain, oleh sebab itu aku orang si Kuik percaya apa yang diperoleh Im dan Hok dua orang sudah pasti tak sama. Tergerak juga hatian Sian Poa setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanya. Sekarang bocah itu berada di mana Kuik Seng Tiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Dulu kita pernah berjanji, aku orang si Kuik tak akan membantu saudara Pek, giswami istri, juga tidak akan membantu Yan Sian Poa kalian, oleh karena itu aku tak dapat menjawab pertanyaanmu itu. Tiba-tiba Yan Tan Hang menyelam. Tolong tanya, sekitar masalah keluargaan dan keluargasan, apakah Wan Gwe yang hendak mencampurinya atau tidak? Mencorong sinar tajam dari balik matanya Kuik Seng Tiong, ujarnya tegas-tegas. Hal ini hanya bisa ditentukan oleh kera kerja kalian termasuk kejam atau tidak, dan menurut pendapatku, di mana bisa mengampuni jiwa orang lebih baik ampunilah, soal dendam kesumat ini pun sudah seharusnya segera mengakhiri sampai di sini. Kuik Wang Wee, suatu hari bila Seng Tiong lo tahu kalau orang tuanya tewas di tanganku, beranikah kau menjamin bahwa dia tidak akan mencari kami berdua untuk membuat perhitungan? Kuik Seng Tiong segera tertawa terbahak. Haaah, haaah, seperti apa yang ku ucapkan kepada ibumu tempoh hari, aku dapat menjamin kalau dia tak akan mencari balas kepadamu, tapi tak dapat menjamin kalau dia tak akan mencari untuk beradu kepandayan. Im Tai Pio segera mendengus. HMM. Ucapan Wang Wee ini sama halnya dengan memberitahukan kepada kami berdua bahwa suatu ketika, Seng Tiong lo pun akan mempergunakan cara yang sama seperti apa yang ku lakukan terhadap keluarga Seng untuk menghadapi kami berdua. Kuik Seng Tiong segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kejadian yang akan datang sukar dibicarakan, maaf kalau aku tak bisa menduganya mulai sekarang. Kini aku ingin bertanya lagi kepada Wang Wee, sejak kini Wang Wee tak akan mencampuri urusan kami keluarga Yan ataukah tetap akan membantu anak jadah dari keluarga San itu. Aku tetap akan mempertahankan persahabatan tiga generasi antara kami dengan kalian. Mendengar janji tersebut, Yan Sian Pio dan anaknya menjadi legat, tapi mereka pun semakin bernafsu untuk mengetahui keadaan dari Seng Tiong lo titik. Sementara itu Kuik Seng Tiong telan memandang sekejap Yan Sian Pio berdua, kemudian tanyanya lagi. Yan Sian Pio, apakah kau masih ada urusan yang lain lagi? Ah ah ah, tidak ada lagi, aku tak berani mengganggu Kuik Wang Wee. Lagi, sahut si nenek sambil memperlihatkan senyumannya yang dipaksakan. Kuik Seng Tiong segera tersenyum, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa dia berkata. Kalau begitu aku orang si Kuik akan pulang dulu, harap mulai sekarang kau jangan mengusik ketendanganku lagi. Yan Sian Pio merasa amat mendendam, namun rasa dendam tersebut hanya bisa disimpan dalam hatinya saja. Dengan langkah lebar Kuik Seng Tiong segera beranjak pergi, namun baru tiga langkah dia telah berhenti lagi, kemudian sambil membalikan badan ujarnya kepada dua orang lelaki berbaju emas itu. Persoalan antara keluarga Yan dan keluarga Seng Tiong tiada sangkut pautnya dengan kalian, walaupun kalian berdua hanya bekerja. Menurut perintah, namun kerennya bertindak harap sedikit tahu diri, kalau tidak, jangan salahkan bila ada pembalasan buat kalian. Ang Beng Liang maupun Tan Tiang Hoa sama sekali tidak mengetahui tentang kelihayan Tiong Keng, akan tetapi, tatkala dilihatnya kedua orang majikannya menunjukkan perasaan di juri, maka mereka pun tak berani banyak berbicara lagi. Terdengar Kuik Seng Tiong berkata lagi sambil menatap tajam wajah kedua orang itu. Selain itu, bila kalian berani membocorkan kejadian pada hari ini ke tempat luaran sehingga ku dengar akan hal ini, jangan salahkan kalau aku bertindak keji dengan menjatuhi hukuman berat kepada kalian berdua. Berbicara sampai di situ, dia membalikan badan dan berlalu dengan langkah lebar. Tan Tiang Hoa berkerut kening, dia hanya mengawasi bayangan punggung Kuik Seng Tiong yang berlalu timpa mengucapkan sepatah katapun. Dan sebaliknya Ang Beng Liang segera mendengus dingin, bisiknya. Suatu hari, Lohu pasti akan mengusikmu. Baru selesai dia bergumam, mendadak Yan Sian Peo telah menampar wajahnya keras-keras samlil membentak. Kau memang ingin mampus. Berani mengucapkan kata-kata seperti itu lagi, segera ku hukum kau menurut peraturan perkumpulan. Sebagai seorang wakil ketua, ternyata Ang Seng Liang kena ditampar dengan begitu saja. Rasa dendam yang tertanam dalam hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata, namun ia tak berani memperlihatkan secara terus terang. Sekalipun kena ditampar keras, akan tetapi sikapnya masih amat menaruh hormat. Keadaannya benar-benar cukup mengenaskan. Sementara itu Yan Sian Peo telah berkata, Aku duga Seng Tiong Lo pasti berada di sekitar tempat ini, tapi dengan kehadiran Kuik Seng Tiong di sini, lebih baik kita tinggalkan kota Tong Chiu untuk sementara waktu, segera turunkan perintah agar menjaga ketat semua jalan penting di sekeliling Tong Chiu. Dengan hormatan Tiang Hoa mengiakan, kemudian setelah memberi hormat kepada Yan Sian Peo berdua, ia berlalu dari situ. Pada saat itulah Yan Tan Hong baru berpaling ke arah Ang Seng Liang Seraya berseru. Menurut laporan rahasia dari pasukan Baju Hitam, mereka telah menemukan jejaknya Ku Guat Oong di suatu tempat 10 li dari kota Tong Chiu, kau harus mengikutinya dengan ketat. Besok malam paling lambat, laporan yang setepatnya harus sudah diserahkan kepada Ku. Ang Beng Liang pun mengiakan dengan hormat, kemudian berlalu dari tempat itu. Yan Sian Po sendiri berdiri dengan kening berkerut, dia mendongakan kepalanya memandang angkasa, seakan-akan ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Yan Tan Hong memutar sepasang biji matunya, kemudian berbisik lirih. To Anio, aku telah menemukan suatu akal bagus. Yan Sian Po melirik sekejap ke arahnya, kemudian berkata, Oha apakah mengenai persoalan itu? Dengan merendahkan suaranya Yan Tan Hong berbisik, To Anio, menurut pendapatmu, seandainya suatu ketika kita benar-benar berhasil menangkap si anak jadah dari keluarga San, Mungkinkah Kwik Seng Tioi tak akan mencampuri urusan ini seperti apa yang dia katakan sendiri tadi? Yan Sian Poa mendengus dingin, sahutnya. Ketika San Pagi menikah dulu, dialah makcomlangnya, masa dia tak akan mencampurinya? Yan Tan Hong manggut-manggut, katanya, Seandainya benar-benar demikian, kita harus mencari suatu akal agar dia tak berdaya untuk mencampuri persoalan ini. Aai, aku rasa ai ini sulit untuk dibicarakan kata Yan Sian Poa sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Tiba-tiba dari balik matanya Yan Tan Hong memancar keluar sorot metu yang aneh sekali, hanya saja mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Yan Sian Poa seperti merasa agak tercengang dan di luar dugaan, dipandangnya perempuan itu sekejap, lalu katanya, Tadi kau mengatakan telah menemukan suatu akal bagus. Yan Tan Hong segera tersenyum, katanya sambil menggeleng, Setelah kupikirkan kembali siya umo ai rasa care ini terlalu kekanak-kanakan, maka Yan Sian Poa segera menghela napas panjang, tukasnya kemudian. Kalau begitu mari kita rundingkan kembali, nah, sekarang kita harus pergi. Maka kedua orang itu pun mengajak dua orang dayangnya berlalu dari sana. Bulan 6 tanggal 5, tengah hari itu di depan tengah lapang kuil kuannya Bimau telah berjejer meja yang berderet-deret, di sana para pedagang kecil beradu nasib. Di mana ada keramaian di situlah pengemis bermunculan demikian pula keadaan di sana. Kini, apa 8-19 orang pengemis sedang duduk-duduk di bawah unda-undakan batu sebelah kanan, mereka duduk berkerungun sambil bermain catur ngeroi ongki, setiap orang tampak bersemangat segar. Oleh karena itu tak ada orang yang sedang untuk memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, pengemis-pengemis itu mulai menyebarkan diri ke sana kemari mencari sedekah, tapi semuanya bergerak beraturan. Mendekati malam, dari kota Tongciu sebelah timur muncul empat orang pengemis yang berjalan cepat dengan kepala tertunduk, mereka membawa tongkat bambu di tangan kiri dan sebuah bambu pendek di pinggangnya. Sedangkan di tangan kanan mereka masing-masing membawa sebuah mangkuk besar. Pada saat yang bersamaan, dari arah barat pun muncul lagi empat orang pengemis dengan dandanan yang sama dengan dandanan pengemis di sebelah timur, mereka bersama-sama memasuk ke kota Tongciu. Rumah makan Kuai Hanglo merupakan rumah makan termasur di kota Tongciu, di sebelah kanan ruang loteng dekat jendela tampak ada tujuh orang sedang berbincang-bincang sambil minum arak. Tiba-tiba dari anak tangga muncul seorang lelaki berbaju hitam, ia tidak membawa senjata, setibanya di atas loteng dia pun menggabungkan diri dengan orang tersebut. Ia menghampiri sisi si kakek berbaju emas yang duduk di kursi utama, lalu bisiknya dengan lirih, telah terjadi suatu peristiwa aneh. Tanda seru. Bagaimana anehnya sehingga membuat kau tergesa-gesa tegur orang berbaju emas itu dengan kening berkerut? Barusan aku mendapat laporan yang mengabarkan ada 16 orang pengemis masuk ke kota Tongciu dari empat penjuru. Belum habis dia berkata, orang berbaju emas itu telah mendengus dingin. Kalau hanya kejadian seperti itu saja, apa yang membuatmu terburu nafsu macam dikejar setan? Sebab pengemis-pengemis itu ada hubungannya dengan kugwacong jawab lelaki itu cepat. Keterangan ini segera membuat paras muka orang berbaju emas itu berubah hebat, sambil menuding sebuah bangku kecil di sampingnya dia berkata, Duduklah di sini dan berilah keterangan selengkapnya setelah duduk, lelaki berbaju hitam itu baru berkata. Dandanan dari ke-16 orang pengemis ini persis dengan dandanan kugwacong. Orang berbaju emas itu berseru tertahan, kemudian setelah termenung dan berpikir sebentar ia berkata lagi, Dandanan mungkin saja sama, apakah tampangnya juga sama semua? Betul, yang aneh justru tampang mereka pun sama, lagi pulau hamba sekalian belum pernah bersuah dengan kugwacong pribadi, apa yang kami perhatikan hanyalah keterangan sesuai dengan apa yang diterangkan kepada kami, Oleh sebab itu, tidak menanti lelaki berbaju hitam itu menyelesaikan kata-katanya, orang berbaju emas itu telah menukas dengan cepat. Apakah kau sudah pergi ke penginapan Guatli untuk melaporkan kejadian ini kepada Toanyo dan Pangcu? Lelaki berbaju hitam itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Hamba telah mendapat perintah agar tidak langsung mengunjungi tempat tinggal Toanyo dan Pangcu. Orang berbaju emas itu manggut-manggut dan tidak berbicara lagi, dia menundukkan kepalanya kemudian termenung. Sesaat kemudian, sekulung senyuman baru menghiasi bibir orang berbaju emas itu, katanya, bagus sekali, walaupun kugwacong licik, kali ini justru karena pura-pura akan menjadi sungguhan, maksudnya akan menghindari kami, tapi dengan terjadinya peristiwa ini makin membuktikan kalau dia telah datang ke kota Tongchiu. Mendengar perkataan itu, lelaki lainnya yang berada di sekeliling tempat itu mengangguk berulang kali. Kembali orang berbaju emas itu melirik sekejap ke arah lelaki berbaju hitam itu kemudian ujarnya. Aku segera kembali dan perintahkan agar mereka tak usah bersembunyi di empat penjuru lagi, suruh mereka menyebarkan diri dalam penginapan besar maupun kecil di kota Tongchiu dan awasi ke enam belas orang pengemis itu secara ketat. Lelaki berbaju hitam itu mengiakan dan segera berlalu. Saat itulah orang berbaju emas itu baru berkata kepada ke enam belas orang yang duduk di sekeliling tempat itu. Kalian cepat bersantap, selesai bersantap segera mencari aku di muka kuil kuan ya bio. Selesai berkata di alantes beranjak dan turun dari loteng. Bulan 6 tanggal 6, hari ini adalah saat panitia penderma membagikan derma berupa uang dan pakaian untuk fakir miskin. Hari ini kuik uang weh tidak menampakkan diri, konon dia sedang tidak enak badan. Akan tetapi pada hari ini di kota Tongchiu justru telah bermunculan orang-orang dari desa lain yang berpesiar ke sana. Hanya saja mereka tak pernah meninggalkan sekeliling kuil kuan ya bio tersebut. Seorang kakek berjubah abu-abu berjalan kian kemari sambil bergendong tangan, gerak-geriknya amat santai, seperti orang yang sedang mencari angin. Mendadak seorang pengemis muda berjalan mendekat dan menghampiri ke depan kakek itu. Ketika kakek itu berpaling, pengemis itu pun berkata sambil tertawa. Loh ya cu, berilah sedekah beberapa tahil perak buat aku yang miskin ini. Pengemis minta uang merupakan suatu kejadian yang lumrah, tapi begitu membuka suara meminta setahil perak adalah suatu hal yang jarang ditemukan, maka kakek ini segera tertawa terkekeh-kekeh. Pengemis itu maju setengah langkah lagi ke depan, lalu berkata dengan suara lirih. Loh ya cu, tentunya kau kenal dengan seorang yang bernama Lusitoh bukan? Mendengar ucapan ini, kakek nampak agak tertegun, tapi kemudian ujarnya dengan suara dalam. Ya, aku kenal dengannya, ada urusan apa? Bab ke-23 Pengemis muda itu tertawa, lalu katanya. Kalau begitu tak bakal salah lagi, bukankah Loh ya cu berasal dari Marga Ang? Kakek itu memang tak lain adalah Ang Beng Liang, dia mendapat perintah untuk melepaskan jubah emasnya dan berganti mengenakan pakaian berwarna abu-abu. Ternyata pengemis muda itu dapat menyebutkan nama marganya, mau tak mau kejadian ini membuatnya amat terkejut bercampur keheranan, sekali lagi dia amati pengemis tersebut dengan seksama, kemudian katanya dengan suara dingin. Anggap saja benar, ada urusan apa? Paras muka pengemis muda itu berubah jadi amat serius, katanya lebih jauh. Lu si toh, lu toh ayah menitahkan kepadaku untuk mencari keterangan tentang seorang pengemis tua shiku, dan kini sudah ada kabar, beritanya cuma lu ya berjanji akan memberi hadiah setail perak kepadaku. Tidak menunggu pengemis itu menyelesaikan kata-katanya, Ang Beng Liang telah merogoh sakunya dan mengambil sekeping uang perak, setelah diserahkan kepada pengemis tersebut, Ia baru celingokan kesana kemari, lalu bisiknya, Lekutilah aku. Namun pengemis muda itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. Ang ya, kau keliru, kaulah yang mesti mengikuti aku, sebab kalau terlambat lagi orang shiku itu sudah pasti akan pergi. Ang Beng Liang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, Baik, kau pergilah dahulu, aku segera mengikuti. Pengemis muda itu manggut-manggut, ia lantas membalikan badannya dan berjalan menuju ke jalan sebelah timur. Pada saat itulah Ang Beng Liang memandang sekejap ke arah tiga orang yang berada tak jauh dari sana, kemudian manggut-manggut tanda ketiga orang itu harus mengikuti pengemis muda tersebut. Secara diam-diam, kemudian ia memberi tanda lagi ke arah lain, dua orang lelaki segera menghampirinya. Dengan suara lirih Ang Beng Liang berbisik kepada kedua orang lelaki itu. Perhatikan tempat ini baik-baik, bila ada persoalan, segera laporkan kepada Tan Cong Koan. Dua orang lelaki itu mengiakan, kemudian sambil membalikan badan mereka menyebarkan diri. Saat itulah Ang Beng Liang baru menyusul pengemis muda itu menuju ke jalan raya timur. Waktu itu, pengemis muda tersebut sedang memelok ke sebelah kiri jalan, menggunakan kesempatan itu Ang Beng Liang segera memberi tanda rahasia, dua di antara tiga orang yang menguntit di belakang pengemis muda tadi segera memasuki gang itu dengan langkah cepat. Mulut keluar dari lorong sempit itu kebetulan membentang ke jalan raya sebelah selatan yang terletak di samping kiri jalan raya timur. Ketika dua orang itu melihat dalam lorong tak ada orangnya, dalam beberapa kali lompatan saja mereka telah tiba di mulut lorong tersebut. Mereka saling mengangguk pelan, kemudian dengan langkah yang amat pelan berjalan keluar dari gang tersebut. Kebetulan sekali, pengemis muda itu masih belum mencapai persimpangan antara gang sempit itu dengan jalan raya, maka mereka berdua pun berjalan di depan pengemis muda itu dan berbincang-bincang seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun. Pengemis muda itu pun seolah-olah tidak menemukan kehadiran mereka, dia masih berjalan terus ke depan dengan langkah yang lambat. Setelah melewati sebuah jalanan kecil, pengemis itu kembali berbelok ke sebelah kanan. Ang Bengli yang segera berkerut kening, sambil mempercepat langkahnya menghampiri pengemis muda itu segera tegurnya. Hei, kau hendak mengajakku kemana? Eehah, bukankah kau hendak mencari pengemis tua? Siku itu jawab pengemis muda itu tertahan. Yeeaaah, benar. Cuma kau, pengemis muda itu segera menudim ke arah sebuah rumah berpagar bambu di sebelah selatan jalan sambil menukas. Sudah sampai, pengemis tua itu tinggal di dalam rumah itu. Ang Bengli yang segera memutar biji matunya, kemudian bertanya. Aku ingin menanyakan tentang satu hal lagi, kecuali pengemis tua Siku itu, dalam ruangan tersebut masih ada siapa lagi? Tanpa berpikir lagi pengemis muda itu menjawab. Masih ada dua orang pengemis cilik, soal usianya titik hampir sebaya dengan diriku. Mendengar keterangan tersebut Ang Bengli yang menjadi amat girang, buru-buru tanyanya lagi dengan gelisah. Apakah di antaranya terdapat pula seorang bocah yang perawatkannya tidak begitu tinggi dan bermata besar? Bocah pengemis muda itu mengeripkan matanya berulang kali, aku tidak melihat ada bocah di situ. Buru-buru Ang Bengli yang meralat ucapannya, kembali dia berseru. Kalau dibilang bocah, sesungguhnya dia telah berumur 7 atau 18 tahunan, cuma orangnya rada lebih pendek daripada bocah sebaya dengan usianya, ia memang mempunyai sepasang metu yang besar, pakaiannya sederhana tapi bersih. Tidak ada pengemis muda itu segera menggeleng, paling tidak, aku tidak melihat bocah seperti ini. Ang Bengli yang manggut-manggut kepada pengemis muda itu katanya sambil tertawa. Apakah kau telah masuk ke dalam sana? Dengan cepat pengemis muda itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum, aku belum pernah masuk ke dalam sana, masa aku berani secara sembarangan memasuki rumah orang? Asal pengemis tua shiku itu tinggal di dalam, sekalipun kau masuk ke dalam juga tak menjadi soal kata Ang Bengli yang kemudian sambil memutar bijai matanya. Tapi, apa sebabnya? Ang Bengli yang segera tertawa, aku adalah kenalan lama dari pengemis tua shiku itu, maka, Kalau memang sobat lamamu, mengapa kau tidak masuk ke sendiri? Tanda tanya tukas si pengemis muda itu dengan kening berkerut. Ang Bengli yang memang seorang yang icik, tentu saja dia tak akan menjawab yang sejujurnya, sambil menggelengkan kepalanya dia menjawab pelan. Kau tidak tahu, dulu aku telah melalaikan suatu perbuatan yang kurang menyenangkan hatinya, gara-gara kejadian itu, bila secara tiba-tiba ia bertemu denganku, sudah pasti pengemis tua itu akan mengajakku beradu jiwa, bila kau bisa membantuku masuk lebih dulu. Belum habis perkataan itu diucapkan, pengemis muda itu sudah menggelengkan kepalanya sambil menukas hari ini di ruang siantong ada pembagian uang dan pakaian, aku harus turut antri dulu. Ang Bengli yang segera tertawa terbahak-bahak, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sekeping uang perak, kemudian katanya, bagaimana kalau sekeping uang perak ini sebagai ganti pembagian di rumah siantong? Sambil tertawa pengemis muda itu segera menerima pembagian uang perak itu, lalu katanya, terima kasih banyak, aku akan segera masuk ke dalam, tapi apa yang harus ku ucapkan setibanya di dalam sana? Nampaknya Ang Bengli yang menemukan suatu care yang baik, tanpa berpikir panjang segera sahutnya. Kau pun tak usah banyak berbicara, untung saja kau adalah seorang pengemis untuk minta sedekah tentunya tak ada salahnya bukan? Dan bila kau berjumpa dengan pengemis tua shiku itu segeralah keluar dan beritahukan hal itu kepadaku. Itu gampang, baik akan kulaksanakan dengan segera, kata pengemis muda sambil tertawa. Sembari berkata, pengemis muda itu segera berjalan ke depan pagar bambu itu, dia sempat berpaling dan memandang sekejap ke arahan ri Bengli yang sambil tertawa, kemudian dengan suara iantang. Loya yang berada dalam rumah, adakah sisa makanan yang tak terpakai? Berilah sedekah buat aku si pengemis. Selesai berkata dia lantas mendorong pintu pagar bambu itu lebih dulu dan berjalan masuk ke dalam. Dengan suatu gerakan yang cekatan Ang Bengli yang menyelingap ke sudut gang dan mengawasi pintu di balik pagar bambu tersebut dengan pandangan seksama. Pada mulanya dia masih menaruh perasaan curiga terhadap pengemis muda itu, tapi ketika dilihatnya pengemis muda itu sangat penurut dan segera memasuki pagar bambu rumah itu, semua kecurigaannya seketika lenyap tak berbekas. Dalam pada itu, ketiga orang anak buahnya telah memencarkan diri ketiga penjuru dan mengurung rumah itu rapat-rapat, belum. Mereka tak dapat mendekat karena hari masih terang, namun sudah tidak khawatir kalau kugwacong sampai berhasil melarikan diri. Sebenarnya dia ingin mengutus salah seorang anak buahnya untuk pergi memberi kabar kepada Pangcu, tapi dia pun khawatir timbul kesalahan dibalik kesemuanya ini, setelah berpikir sebentar dan merasa kalau dia masih mampu untuk menghadapi kugwacong, maka diputuskannya untuk menanti lebih jauh. Tak lama kemudian, pengemis muda tadi sudah menonggolkan kepalanya kembali dari balik pagar pintu bambu, lalu menggapai ke arahnya. Tanpa berpikir panjang lagi, dia segera munculkan diri dan memburu ke depan. Pengemis muda itu segera berbisik. Kemarilah kau, kebetulan sekali dalam ruangan itu tak ada orangnya. Ah ah ah, masa dia sudah pergi, Ang Bengli yang segera berkerut kening. Pengemis muda itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil mengayunkan tangan. Mungkin sedang keluar rumah untuk melakukan suatu pekerjaan, di atas meja ku temukan secari kertas, coba lihatlah. Seriaya berkata dia lantas menyerahkan secari kertas kepada-kepada Ang Bengli yang. Setelah menerima surat itu, Ang Bengli yang segera memeriksanya dengan seksama, di atas kertas itu tertulislah beberapa huruf. Ulat arakku sedang ngamuk, aku keluar rumah mencari arak sebentar, bila sudah datang tunggulah kedatanganku. Di bawahnya tidak tercancum nama, tapi tertulisan sebuah mangkuk, di dalam mangkuk ada araknya. Itulah tanda rahasia dari pengemis tuaku Guacong. Ang Bengli yang menjadi girang, biji metunya segera berputar, kemudian memandang sekejap ke arah pengemis muda itu, katanya dengan cepat. Sekarang tiada persoalan yang mesti merepotkan dirimu lagi, mungkin kau masih keburu pergi ke ruang siantong mencari sedekah. Tampaknya pengemis muda itu memang seorang yang cerdik, dengan cepat dia menyembung. Ya, mungkin saja, kalau begitu aku pergi dulu. Sehabis berkata dia baru berlalu dari situ, sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ang Bengli yang segera memanggil datang ketiga orang anak buahnya, lalu bisiknya. Salah seorang di antara kalian berangkatlah dengan segera ke rumah penginapan untuk melaporkan kejadian ini kepada Tan Pangcu, katakan kalau kita telah berhasil menemukan tempat persembunyian dari Ku Guacong, harap Pangcu segera datang kemari, makin cepat semakin baik. Sedang dua lainnya, satu pergi ke kuil untuk memanggil datang Tan Congkan dan segenap Jagolihai yang ada untuk berkumpul di sini, sedang yang lain pergi ke sekitar kota untuk mengumpulkan seluruh Jagolihai yang kita persiapkan cepat. Ketiga orang anak buahnya segera mengiakan dan berangkat meninggalkan tempat itu dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah pergi jauh. Tak lama kemudian Tan Tiang Hoa dengan membawa jago-jagonya tiba di sana lebih dulu, menyusul kemudian seorang manusia berbaju abu-abu yang membawa enam orang Jagolihai menyusul tiba, sedangkan Pangcu yang menyebut dirinya bernama Yan Tan Hang dengan mengajak dua orang dayang berbaju merahnya datang paling belakangan. Pertama-tama Ang Beng Liang menerangkan dahulu kisah penemuannya itu, kemudian menyerahkan kertas tulisan dari Ku Guacong itu kepada Pangcunya agar diperiksa. Dengan cepat Seng Ketua menitahkan anak buahnya agar menyebarkan diri dan tidak menunjukkan jejaknya secara sembarangan kemudian dia bersama dua orang dayangnya beserta Ang Beng Liang, Tan Tiang Hoa dan manusia berbaju abu-abu itu menyelingap ke dalam ruangan. Menurut tulisan di atas secari kertas yang mereka temukan Ku Guacong hanya keluar rumah untuk mencari arak, itu berarti tak lama kemudian pasti akan balik ke sana. Menurut perkiraan Pangcunya mereka, dalam sepertanak nasi kemudian ia pasti sudah akan balik kembali, sekalipun lebih lambat juga tak akan terlalu malam. Apalagi menurut tulisan yang ditinggalkan Ku Guacong, agaknya surat itu memang sengaja dititipkan buat muridnya Xiao Hao Chu, sekalipun Ku Guacong datang agak terlambat, Xiao Hao Ucu pasti akan segera sampai di sana. Maka bersama Ang Beng Liang dan Tan Tiang Hoa sekalian merasa yakin kalau perjalanan mereka kali ini tak akan sia-sia belaka. Maka mereka pun menanti dengan tenang, menunggu Ku Guacong dan muridnya masuk perangkap. Sementara itu di belakang dinding Kuil Kuan Yabiyo, tampak Xiao Liang San Tiang Lo, Xiao Hao Ucu dan Ku Guacong sedang bergan dengan tangan berjalan menuju ke dalam sebuah hutan kecil tak jauh dari sana. Setelah masuk ke dalam hutan, mula pertama Ku Guacong yang bertanya dulu kepada Xiao Hao Ucu. Bagaimana? Apakah urusannya telah beres? Xiao Hao Ucu segera tertawa cekikikan, dari sakunya dia mengeluarkan dua keping uang perak sambil menyaut. Jangan khawatir Suhu, selamanya Xiao Hao Ucu bekerja dengan sempurna, Aku yakin pada saat ini mereka pasti sudah berada dalam rumah kosong itu menunggu Suhu datang ke sana. Lantas dari mana kau dapatkan uang ini? Tanya Ku Guacong sambil menuding uang perak di tangannya seraya tertawa. Kembali Xiao Hao Ucu tertawa cekikikan. Suhu, apakah kau masih ingat dengan dua keping uang perak yang pernah kau peroleh dari pit ite kiam tempoh hari? Xiao Hao Ucu telah menirukan siasat yang sama dan menyuruh Ang Beng Lian menghadiahkan uang itu kepadaku dengan rela. Bagus sekali pujiku Guacong sambil menepuk-nepuk bahu Xiao Hao Ucu, tampaknya taktik menjebak, mengelabui menculik, menipu memeras dan meminta telah kau pelajari. Sejak kini kau sudah tak usah khawatir mati kelaparan lagi, dan aku pun boleh pergi dengan perasaan lega. Suhu, apa maksudmu seru Xiao Hao Ucu tertegun? Xiao Hao Ucu, sekarang sudah sampailah saat kita guru dan murid untuk saling berpisah. Suhu seru Xiao Hao Ucu menjadi berdiri bodoh, tampaknya kau lagi-lagi sedang mencari akal guna mempermainkan Xiao Hao Ucu? Dengan wajah serius Ku Guacong menggeleng. Aku berbicara sejujurnya, aku akan berpisah dengan kalian katanya cepat. San Tiong Lo yang mendengar perkataan itu segera menarik ikat pinggang Ku Guacong yang terbuat dari tali seraya berseru. Tidak, tidak boleh, kau tak boleh pergi, aku masih mempunyai banyak persoalan yang hendak ditanyakan kepadamu. Ku Guacong memandang sekejap ke arahnya, lalu memandang pula ke arah Xiao Ucu, setelah itu ujarnya. Aku mengerti, pertama-tama yang ingin kau tanyakan adalah masalah asal usulmu sendiri bukan? Benar San Tiong Lo mengangguk, kemudian aku pun ingin bertanya apa hubunganku dengan Ciu Tong, lalu. Ku Guacong tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya sambil menuding ke arah Xiao Hao Ucu katanya. Xiao Hao Ucu, apakah kau ingin mengetahui asal usulmu? Xiao Hao Ucu agak tertegun menghadapi pertanyaan itu, tiba-tiba dia bertanya. Suhu, aku hanya tahu kalau aku adalah seorang anak yatim piatu, apakah aku? Ku Guacong segera menghela nafas panjang, dari sakunya ia mengambil sejilid kitab yang besarnya seperti sebuah kepalan tangan dan tebalnya cuma dua hun, lalu setelah memandang sekejap wajah Xiao Leong, kemudian memandang wajah Xiao Hao, katanya. Asal usul kalian mempunyai sangkut paut yang sangat erat, dalam kitab kecil ini semuanya tertulis jelas, Xiao Leong Shisan sedang Xiao Hao Ushisan, orang tua kalian telah mengalami suatu musibah yang amat tragis. Xiao Hao Ucu segera membelalakan sepasang matanya yang besar, senyuman binalnya di hari-hari biasa kini lenyap tak berbekas, dengan suara agak emosi serunya. Suhu, aku berasal dari mana, orang tuaku adalah. Jangan bertanya kepadaku, tukasku guacong sebelum pengemis itu menyelesaikan kata-katanya, bacalah sendiri isi kitab itu, tapi ingat, kalian mesti bertindak bajik dan bijaksana, terhadap orang mesti setia dan dapat dipercaya, kalau bukan keadaan amat mendesak, jangan sembarangan membunuh orang. Selesai berkata, dia berikan kitab kecil itu kepada Xiao Leong dan Xiao Hao Ucu. Suhu, Xiao Hao Ucu segera berseru, kalau toh kau mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, mengapa tidak kau beritahukan saja kepada Tecu secara langsung? Ku guacong segera menggungkan kepalanya berulang kali. Ketika aku menerimamu dulu sesungguhnya dipaksa oleh keadaan, toh selama ini aku tak menyuruh kau berlutut di depan Chou Suya. Mulai saat ini perkumpulan kaum pengemis sudah tiada hubungannya dengan dirimu lagi. Gara-gara kalian berdua, aku sudah mengesampingkan urusan besarku sendiri, kini kalian sudah memperoleh hasil yang lumayan, bila ada jodoh di kemudian hari kita pasti dapat bersua lagi. Selesai berkata, ku guacong segera membalikan badannya dan berlalu dari situ. San Tiong Lo dan Xiao Hao Ucu segera berteriak sambil mengejar, tapi KL guacong kembali berseru. Cepat tinggalkan kota Tong Chou dan laksanakan seperti apa yang tertulis dalam kitab itu, mungkin saja kita akan bersua lagi di kemudian hari, kalau tidak, kalian akan merusak saja semua rencana yang telah tersusun. Setelah mendengar perkataan itu, Xiao Hao Ucu segera menghentikan langkahnya, dia tahu sekalipun hendak disusul juga tak berakal bisa tersusul. Padahal berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki San Tiong Lo sekarang, seandainya dia ingin mengejar, sudah pasti ku guacong tak berakal bisa lolos, namun oleh karena Xiao Hao Ucu menghentikan langkahnya, maka sekalipun berhasil tersusul apa pula yang bisa dia lakukan. Setelah berhenti dan menggosok-gosok matunya, Xiao Hao Ucu berkata kemudian, Xiao Long, kita tak usah mengejar lagi, bila suhu sudah ingin pergi, sekalipun disusul percuma, cuma sudah belasan tahun aku tak pernah meninggalkan dia orang tua, sekarang titik. Ia tak sanggup kembali melanjutkan kata-katanya, sementara air matu jatuh bercucuran dengan derasnya. Sepasang matu San Tiong Lo pun ikut berubah menjadi merah, tapi ia masih mencoba untuk menghibur Xiao Hao Ucu. Jangan bersedih hati engkau Xiao Hao, mari kita mencari suatu tempat lebih dulu untuk memeriksa isi kitab kecil ini kemudian baru menentukan langkah selanjutnya. Xiao Hao Ucu manggut-manggut. Apa yang dikatakan suhu sebelum berangkat tadi memang tepat sekali, yang penting sekarang adalah cepat-cepat meninggalkan tempat berbahaya ini. San Tiong Lo mengiakan. Engkau Xiao Hao, aku cuma pernah keluar rumah satu kali, mulai sekarang. Xiao Liong, kau tak usah khawatir, tukas Xiao Hao Ucu cepat, mau ke utara, selatan, timur atau barat, semua tempatku kenal dengan jelas, ikuti saja diriku, sekarang mari kita berangkat dulu ke Citian. Tanda seru. Maka berangkatlah kedua orang itu melanjutkan perjalanan ke depan. Malam itu, mereka berdua berbaring di atas rumput di suatu tempat yang sepi di luar kota, siapapun tidak terbicara. Bintang bertaburan di angkasa, lampu menyenari permukaan jagad, hanya mereka berdua yang mempunyai persoalan yang mengganjal hati sehingga membuat pikiran menjadi kusut, banyak. Masalah yang memenuhi benaknya, namun tak sepotong pun yang sanggup diutarakan keluar. Dan sampai setengah harian kemudian, Xiao Hao Ucu baru berbicara lebih dahulu. Xiao Liong, kau belum tidur? San Tiong lo hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Xiao Hao Ucu segera menghelana pas panjang kembali ujarnya. Aku pun tak dapat tidur, Xiao Liong, bagaimana kalau kita membuat api unggun dan memeriksa isi kitab kecil itu? Betui teriak San Tiong lo sambil melompat bangun, siang tadi kita hanya ribut melakukan perjalanan, sampai-sampai persoalan ini pun terlupakan, sambungnya kembali. Dan sambil berkata dia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering dan menimbunnya menjadi satu, Xiao Hao Ucu membantu pula, dalam waktu singkat sejumlah ranting kering sudah terkumpulkan dan cukup untuk dipakai setengah harian. Dari sakunya Xiao Hao Ucu mengeluarkan alat pembuat api, tatkala api unggun sudah terbuat, San Tiong lo baru mengeluarkan kitab kecil itu dan diserahkan kepada Xiao Hao Ucu sambil berkata, Engkoh Xiao Hou kau bacalah lebih dulu, Xiao Hao Ucu segera menggeleng. Mari kita membaca bersama-sama, sehingga kalau menemukan hal-hal yang tak jelas bisa diruntingkan. Terima kasih.